Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di laporan pemilu Upaya gugatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif ke Mahkamah Konstitusi dinilai salah alamat Saat ditemui di forum diskusi Doktor di Jakarta, Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor, Andi Asrun mengatakan Gugatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif ke Mahkamah Konstitusi dinilai salah alamat Menurut Andi, gugatan tersebut bukanlah wawendang MK, melainkan ranah bawaslu sebagai pihak pengawas pemilu Jadi berkaca kepada undang-undang pemilu dan juga jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Maka pemeriksaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang bersifat SM bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi Tapi seharusnya dibawa ke bawaslu Dan kemudian di Paslon 01 ada Profesor Hamdan Zulfa Di 03 ada Cawapres Profesor Mahmud Semua ini keduanya adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi Dan punya keyakinan dan punya sikap tahat ajas, tahat konstitusi Oleh karena itu berkaca pada dua tokoh ini Mereka punya keyakinan bahwa pelanggaran TSM bukan tepatnya di MK Tapi bawaslu Dan kalau seandainya dibawa ke MK Maka itu adalah suatu pekerjaan sia-sia Dan juga artinya mereka membawa pelanggaran TSM ke MK Adalah menunjukkan sikap yang inkonsisten Upaya gugatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu secara terstruktur Sistematis dan masif atau TSM ke Mahkamah Konstitusi dinilai sia-sia Karena MK tak memiliki wawonan untuk menindaklanjuti gugatan soal pelanggaran pemilu yang bersifat TSM Pelaporan tersebut seharusnya dibawa ke bawah seluruh RI Lalu bagaimana undang-undang mengatur mekanisme ini? Telah hadir di studio bersama saya Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis Mas, selamat sore Mas Selamat sore Terima kasih Mas udah ke studio Garuda Ya, sama-sama Mas, ini hari-hari ini betul-betul sepertinya kita menyaksikan masih terus panas ya Mas Yang ramai gitu Bahwa pihak yang kalah nih 01 dan 03 Walaupun memang belum ada penetapan Tapi hasil kuihkan sudah menunjukkan bahwa suara yang cukup tinggi untuk 02 Sehingga pasangan 1 dan 2 menuduh Maaf, maksud saya pasangan 1 dan 3 menuduh Dan Mas sudah punya bukti bahwa ini adalah kecurangan yang tadi Mas kita sebut Terstruktur, sistematis dan masif Nah mungkin masyarakat belum paham juga Mas Gak semuanya paham Maksudnya apa Mas? Pelanggaran atau kecurangan yang dianggap TSM tersebut Mas? Iya, satu ya Harus ada orang yang memiliki kekuasaan luar biasa besar yang merancang Oke Itu tersistemnya Lalu aparatur orang ini di bawah itu Setara struktur ke bawah Itu bekerja dalam kerangka rancangan yang disusun oleh orang yang berkuasa itu Terstruktur itu Terstruktur Dan itu terjadi Kalau di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu Itu lebih dari 50% wilayah Indonesia Mewakili 50% baru disebut terstruktur sistematis Lebih dari 50% provinsi Republik Indonesia Kalau sekarang ada 38 Misalnya itu berarti ada berapa? Kita butuh Ya, 15 16, 18 lah ya 19 ya Maka harus Terjadi di Sekitar 20 lah Sekitar 19 ya Dia harus terjadi di lebih dari Atau saya tidak tidaknya 19 provinsi Nah setiap provinsi kan ada Kabupaten-kabupaten Baik, baik Anda bisa bayangkan Oke Nah Sejauh yang saya mengerti Dari pernyataan-pernyataan terpisah Di Teman-teman di pasangan 01 Dan 3 itu Terlihat Mereka sampai pada kesimpulan Bahwa ini terjadi Pelanggaran setara ter sistem Itu karena Satu diantaranya Faktor yang mereka tunjuk adalah Adanya pengangkatan pejabat-pejabat Kepala Daerah Oke Gubernur Gubernur Iya yang PJS PJ PJ dari Kementerian Kementerian Nah Ya ya Sebagai orang Tata negara Mbak Sudah pasti Cara mereka Mengkonstruksi itu Totally wrong Oke Totally wrong Salah ya Kenapa Kan pengangkatan pejabat itu Diperintah oleh undang-undang Tanpa pengangkatan pejabat itu Tidak ada kepala daerah Yang menyelenggarakan Otonomi daerah Di daerah Jadi Dari segi penelaran Bagaimana bisa sesuatu Perbuatan yang selaras Atau Berupakan penunayan Pemenuhan Kewajiban undang-undang Terus dibilang salah Baik Presiden itu mengangkat Pejabat-pejabat Gubernur Bupati kepala daerah Karena diperintah oleh undang-undang Mengapa diperintah Untuk mengisi Kekosongan pejabat Di daerah itu Jadi Bagaimana bisa Sesuatu yang Perbuatan yang diperintahkan Oleh undang-undang Tapi dikualifikasi salah Bagaimana ceritanya itu Nah disitu aja Udah keliru Oke Jadi maksudnya Itu aja Itu aja Sudah terlihat bahwa Cara mereka mengonstruksi Kekeliruan ini Keliru juga Artinya 50% kan Artinya kan Tadi yang Ya 50% lebih kan 19 daerah Artinya Mereka meyakini Dan punya bukti Bahwa 19 kepala daerah Baik di kota Provinsi Kota Kabupaten gitu ya Semuanya kompak gitu ya Melakukan Kecurangan Maksudnya begitu Artinya seperti itu ya Lalu orang-orang itu Bekerja Untuk Memastikan Kekeliru-kekeliru Nah bagaimana Ceritanya itu Nah karena itu Sudahlah Ini Saya Kadang-kadang Bila begini Ini kan Kayak orang Menjaring angin Menjaring angin Menjaring angin Menjaring angin Suatu yang tidak pasti Tidak tertangkap Bagaimana Anda menangkap Menjaring angin Di satu kesempatan Saya bilang begini Ini kok Kayaknya Kayak di kampung dulu Saya itu Kalau menjelang Ramadan Atau ada bulan Ramadan Kita masih ke anak kecil Kita bikin meriam Bambu dulu tuh Bambunya gede Orang kampung saya bilang Bambu Jawa Di lubang ini tengah Di lubang ini ujung Kasih minyak tanam Bakar Bum Gede Bunyak Gede Wame itu Tapi Nyamuk pun Jangankan mati Sempoyongan aja Enggak Nah kurang lebih Kalau kita mau Ibaratkan dengan Teriakan-teriakan Mengenai TSM Dan segala macam Yang kurang lebih sama Dan itulah Baik Tadi bicara soal TSM Kita sudah tahu bahwa Artinya Pihak yang kalah ini Meyakini Bahwa ada bagian Kekuasaan Yang dianggap berperan Untuk memandangkan 0-2 Dan itu mereka Mengkonfirmasi Dan punya bukti kah Saya gak tahu Mereka punya bukti Atau tidak punya bukti Tapi Tadi saya bilang Presiden Anda suka atau tidak Mengangkat penjabat itu Karena perintah undang-undang Betul Bukan karena Polisi dia Yang dikerangkakan Dalam Kemauan atau Kehendak tersembunyi Untuk memenangkan Salah satu pasto Di antara tiga pasto Dalam hal ini Memenangkan Pak Prabowo Dengan Pak Gibran Biasanya Tidak Jadi dari Premisnya salah Premisnya saja Sudah keliru Baik Nah karena itu Ya memang ini keliru Baik Nah mas Kak Menurut kamu Menurut mas Margarito Melihat misalnya Tau lah misalnya Menuduh bahwa Ada penggunaan Kekuasaan Untuk memenangkan 0-2 Nah apakah memang Segamblang itukah Itu bisa dilakukan Oleh Kekuasaan Terkait Kemenangan satu calon Gitu mas Mbak Sekali lagi Satu Pengangkatan penjabat itu Karena perintah undang-undang Lain soalnya Kalau tidak ada perintah undang-undang Lalu presiden mengambil kebijakan Begitu ya Itu mungkin bisa kita pikirkan Satu Yang kedua Seringkali kan mereka Menghubungkannya Dengan pemberian Bansos Bukankah pemberian Bansosnya juga Perintah undang-undang Begitu satu Kedua Dari mana dana itu Besaran Bansos Kapan Bansos Dilaksanakan segala macam Kan dibicarakan bersama-sama Antara presiden dan DPR Di DPR Di sepakati Baru bikin skema waktunya Segala macam Jadi ini semua By law By government Police Dan by rules Karena itu pertanyaannya adalah Bagaimana bisa sesuatu yang dilaksanakan Karena perintah undang-undang Atau by rules Atau memenuhi kewajiban Hukum sebagai Pejabat negeri Pejabat Lalu itu Dini disebut salah Itu yang saya bilang Sedari semula Premisnya Keliru Tapi kita diatas itu semua Kita hormatlah Orang punya Apa hak gitu ya Nah toh pada akhirnya Dalam ilmu hukum Anda menuduh Anda mesti Membuktikan Gitu ya Jadi silahkan aja Pergi ke Dan undang-undang Karena memungkinkan itu Jadi silahkan aja Bicara macam-macam Nanti di pengadilan Akan dicek Apakah Anda punya dalil-dalil itu Dapat Anda buktikan atau tidak Kalau Anda tidak buktikan Ya sudah Dengan segala hormat kita Dan mereka mesti berbesar hati Bahwa oke Kita tidak beruntung Baik Mas saya mau bertanya Tapi kita harus jadi sebentar Karena yang saya penasaran Misalnya kan Biasanya kalau menuduh Harus punya bukti ya Artinya tapi Mas Margarito jawab setelah jeda Pemirsa dialog saya bersama Mas Margarito Kamis Pakar Hukum Tata Negara Kami lanjutkan setelah jeda Tetaplah di laporan pemilu Yang pertama dan paling hangat Informasi yang menemani Anda Memulai ragam aktivitas Jadikan pagi Anda lebih berarti Dengan kabar terkini Laporan 8 pagi Setiap hari Pukul 6 pagi Live di Garuda TV Jangan lewatkan jam rehat Anda Dengan perkembangan informasi Paling aktual Peristiwa yang terjadi Setiap saat Disajikan untuk Anda Laporan 8 siang Setiap hari Pukul 12 siang Live di Garuda TV Beragam peristiwa Beragam peristiwa mewarnai Malam hari Anda Dengan berbagai fakta penting Sepanjang hari Membahas berbagai fakta Yang menjadi sorotan Diulas secara mendalam Laporan 8 malam Setiap hari Pukul 11 malam Live di Garuda TV Terima kasih Anda masih bersama kami Di laporan pemilu Dialog saya bersama pakar hukum Tata negara Margarito Kami saya lanjutkan kembali Mas Ini kan berlaku Hukum di kita adalah Kalau Anda merasa Dicurangi Atau menemukan kecurangan Artinya kan Anda membuktikan Kecurangan tersebut Nah itu yang berlakukan Mas Artinya Kalau ada pihak yang merasa dirugikan Dan meyakini bahwa kecurangan ini Dilakukan oleh pihak 02 Secara TSM tadi Artinya yang menuduh Harus membuktikan Bukti apa saja Mas Biasanya Begini Anda menuduh terjadi pelanggaran Di mana pelanggaran itu Siapa yang melakukan itu Bagaimana bentuknya Kapan Siapa saksinya Mesti Selengkapi ya Mas Memang mesti masuk di rincian Anda gak bisa Kita mengembarkan sesuatu Pokoknya Pokoknya kayak di film Star Wars gitu ya Iya betul Enggak Enggak begitu Di mana itu Kapan Siapa yang melakukan Bagaimana bentuknya Rincian itu Mesti disajikan Di atas meja persidangan Tanpa itu Anda ke laut Ada bukti foto Bukti video Ya sudah Gimana itu Di mana dilakukan Kapan dilakukan Siapa yang melakukan Bagaimana bentuk Ada fotonya Ada ininya Ada ini Segala macam Taruh di meja Satu per satu Dan Semua bukti itu Harus memberikan keyakinan Pada hakim bahwa Ya benar Anda boleh taruh Tapi kalau hakim bilang No Saya tidak yakin dengan bukti itu Selesai Selesai Suka atau tidak Senang atau tidak Begitulah adab Peradilan kita Begitulah cara kita Hukum yang berlaku Yes Kita memilih Begitu kita berperadilan Anda menuduh Anda memuktikan Dan bukti itu Harus memberikan keyakinan Tanpa ragu kepada Hakim bahwa Yes Apa yang Anda delikan Betul Kalau Anda taruh di meja Tapi kalau hakim tidak yakin Itu juga tidak Berpengaruh apa-apa Nah Lalu Mas Misalnya tadi yang seperti Beberapa Mas Marek Itu juga menyampaikan Tadi juga Ketika diskusi tadi Soal forum dokter Dokter mengatakan bahwa Ya harusnya tidak ke MK Oh iya Tapi ke bawah selu Oh iya Oh iya Begini Begini Undang-Undang Dasar 1945 Kita bilang Mahkamah Konstitusi Berwarna Memeriksa Sengketa Hasil Pemilu Hasil Karena itu Kita mau bikin sederhana Yang dibawa ke sana Perselesihan Angka-angka Hasil pemilu adalah Angka Anda dapat berapa Saya dapat berapa Itu yang diperselesihan Dulu 2014 Pak Prabowo kan kalah tuh Kami pada waktu itu Saya termasuk Anda tahu Orang yang bilang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Kalkulator Begitu Di depan Mahkamah Konstitusi Pagi hari di TV One Saya bilang ini Mahkamah Mahkamah Kalkulator 2014 ya Why? Saya ingin Cara berpikir pada waktu itu Angka itu kan Tidak jatuh dari langit Betul Ada proses yang mengalahirkan Angka itu Saya ingin periksa ini Angka Periksa ini Proses ini Mahkamah Konstitusi bilang Enggak Itu bukan WN kami Karena yang diperiksa Adalah hasilnya Hasil itu tadi Jadi ini argumentasi Pengulangan Karena saya dari 2014 Itu sudah ngomong Hasil itu tidak jatuh Dari langit Hasil itu lahir Dari serangkaian proses Karena itu Angka satu Kenapa angka satu Itu lahir dari proses Nah kalau proses ini Tidak beres Ini tidak beres Makanya itu Ini mesti diperiksa Tapi Mahkamah Konstitusi Enggak Enggak Itu sana Bawaslu Oke Seperti itu Hukumnya Ya sudah apa Kalah kita Ya betul Kita gak bisa bikin apa-apa Padahal waktu itu Sekalian saya yakin bahwa Enggak Kalau kita pukul proses ini Rontok nih Tapi Mahkamah Konstitusi bilang No Proses Bawaslu Ya sudah mau apa Kalah sih Pak Prabowo Kita ini kalah juga Baik Baik Masalah Masuk got kita Waktu itu ya 2019 juga begitu Terus sekarang ini Makanya kemarin Itu saya bilang Saya minta dengan Hormat kepada teman-teman Mahkamah Konstitusi Yang pintar-pintar ini Dan yang arif-arif ini Konsistenlah Pada teks Undang-Undang Dasar Bertumpulah Pada teks itu Dan fokuslah Pada Angka-angka Bukan proses Melahirkan angka Karena Dan bangsa ini telah memilih Bahwa proses Bersepakat Untuk memastikan Koreksi Terhadap proses Pemilihan angka Atau proses pemilih itu Diserahkan kepada Bawaslu Karena itu Maka kalau anda Sekarang ini Anda tidak setuju Dengan segala macam itu Prosesnya Blah-blah Presiden gak beres Administrasi gak beres Inilah yang gak beres Bawa itu Ke Bawaslu Kalau anda tidak bawa Jangan-jangan Memang gak ada Barang ini Ini ngomong doang nih Jangan-jangan Mas Kalau melihat tadi ya Ada Dua jalur ya MK Lalu jalurnya Bawaslu Nah Dua jalur ini kan Tentu keputusannya Rekomendasinya berbeda kan mas Oh iya Artinya kalau di MK itu dimungkinkankah Ada keputusan Diambil Pidpres ulang Seperti itu Mungkinkah Kalau misalnya Ternyata pihak Pemohon Bisa membuktikan Lalu MK memutuskan Pidpres ulang Mungkinkah Atau Mungkin saja Mungkin saja Masalahnya adalah Mungkin Kalau Mungkin Kalau bisa dibuktikan Kalau dibuktikan Ya Angka yang Diperselesihkan itu Memberikan keyakinan Kepada Hakim-hakim Bahwa Ya Ini angka sejumlah ini nih Sehingga tidak melahirkan Serta-merta melahirkan Ada yang menang gitu ya Karena itu mesti diperselesihkan Itu mungkin saja Tapi Angka yang Diakini Ketidakbenarannya itu Atau kebenaran oleh Pihak yang Persoalkannya itu Signifikan Kalau tidak signifikan Sudah Game over Jadi gak bisa berdasarkan Perasaan Menurut hakim Dan berdasarkan Kehendak masyarakat Oh gak Gak bisa Gak Gak Itu anda totaliter Oke Anda totaliter Tidak bisa Karena tidak boleh pakai ini Pakai sebab begini Mbak Berbahaya sekali Kalau kita cuma bilang Belang kendak Masyarakat kendak Masyarakat kendak Masyarakat kendak Rasa keadilan di masyarakat Katanya unsur hukum Itu berbahaya sekali Untuk bangsa dan negara ini Why? Saya minta maaf ya Bangsa ini 80% Atau berapa persen itu Islam Rakyat kita ini Beragama Islam Selebihnya agama lain Kalau kita pakai jumlah Kasian orang-orang yang Beragama lain ini Maka yang besar ini Salah-salah-salah Karena dia besar Menang terus-menang terus Terus Apa begitu kita berbangsa Rusak total Nasionalisme kita Negara kesatuan kita Kebangsaan kita Tidak boleh Karena itu kita pakai hukum Jadi by law By fact By prinsip Tidak boleh Semua orang bilang begini Semua orang bilang begini Terus semua orang bilang salah Terus kita ikut Baik-baik Bisa mati Salah kita bernegara Dan saya minta Hakim Jangan termakan oleh propaganda Cik-cil ini Berdasarkan By law By text By fact Yang tersaji di atas Medya pengadilan Dan apa yang disajikan Medya pengadilan itu Memberikan keyakinan Tanpa ragu Pada hakim Itu yang mesti diambil Oleh hakim Nah tadi kita bicara hukum mas Tapi sekarang yang ramai lagi Adalah hal angket Tapi mas Jangan jawab dulu Mas kami jangan jawab Kita harus beri sebentar Memirsa jangan marah-marah Dialog saya makin palas Dengan mas Margarito Kamis Kami lanjutkan Mbak Lisa telah jeda Tetaplah di laporan pemilu Yang pertama Dan paling hangat Informasi yang menemani Anda Memulai ragam aktivitas Jadikan pagi Anda Lebih berarti Dengan kabar terkini Laporan 8 pagi Setiap hari Pukul 6 pagi Live di Garuda TV Jangan lewatkan jam rehat Anda Dengan perkembangan informasi Paling aktual Peristiwa yang terjadi Setiap saat Disajikan untuk Anda Laporan 8 siang Setiap hari Pukul 12 siang Live di Garuda TV Beragam peristiwa Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda Dengan berbagai fakta penting Sepanjang hari Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan Diulas secara mendalam Penerjunan di video Laporan 8 malam Setiap hari Pukul 11 malam Live di Garuda TV Dialog saya bersama Pakar Hukum Tata Negara Margarita Kamis semakin panas Kita lanjutkan kembali Mas Jadi tadi Ini kan ada upaya Mau ke MK Misalnya ya Tapi misalnya tidak ke Bawasul Karena kita tahu bahwa Bawasul hanya segera memberikan rekomendasi Yang sifatnya parsial Tapi ini ada lagi mas Upaya yang sedang sekarang ramai Bahwa Ada ajakan dari 1 dan 2 Misalnya bersama-sama Kalau mereka berkoalisi Ya mas Partai-partai yang mendukung 01 dan 03 Ini kan katanya ada 315 suara Di DPR Sehingga Mengajukan hak angket itu Sangat mungkin bisa dilakukan Untuk terkait bahwa Ini telah terjadi Kecurangan dalam pemilu Dan harus dilakukan pemilu ulang Seperti apa mas? By prosedur ya Angket itu Harus Diteken oleh Lebih dari 25 orang Dan 25 orang itu Lebih dari 1 fraksi Betul Sebut saja Adalah fraksi di luar PDP Yang mau bergabung Dan menekan itu Nah setelah itu Diteken akan dibawa Diputuskan di lapad paripurna Apakah akan lolos di paripurna atau tidak? Dugan saya sih enggak Tapi Katakanlah udah jalan deh Katakanlah jalan Katakanlah jalan Katakanlah saja Jalan gitu Maka sebagai orang tata negara Pertanyaan adalah Ini pemilu Angket dalam kerangka pemilu Undang-undang pemilu Mengatur semua Hal ihwal pemilu Dari proses penyelenggaraan Sampai dia curang Dan macam-macam itu Diselesaikan Dengan undang-undang pemilu Karena itu Dimana tempat angket Di dalam pemilu? Ini tata negara ya? Iya betul Undang-undang pemilu Mengatur dari A sampai Z Satu diantaranya Curang-mencurang itu Penyelesaiannya Itu tadi Ke Mahkamah Konstitusi Dan ke Bawaslu Itu kerangka kerja Hukum pemilu Untuk hal ihwal pemilu Kesimpulannya adalah Atau maknanya adalah Undang-undang pemilu Tidak memberikan Mekanisme lain Atau prosedur lain Mengoreksi Hal ihwal pemilu Selain Bawaslu Dan MK Bukan angket Jadi Saya dari segi konstitusi Saya berpendapat Salah lagi Alamatnya ini Oh gitu Mas Banyak yang bilang Bahwa jika tadi Mas Bahwa misalnya Ya satu dan dua Koalisi partai disana Cukup besar Lalu misalnya Jadi taruh Seperti yang Mas sampaikan Taruh lah misalnya Hak-hak-hakat dilakukan Tapi kan rekomendasinya adalah Kembali lagi ke MK Seperti itu kan Mas Nah itu dia gitu Kembali lagi ke undang-undang Pemilu Angket itu Tidak bisa Memerintahkan 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 Pemilu ulang Pemilu susulan Pemilu AO Iya betul Enggak bisa Itu hanya bisa dilakukan Oleh Bawaslu Dan atau dilakukan Oleh makam makam konstitusi Tidak di luar itu Apapun dokumentasinya Tata negara oleh ya Saya tidak bicara politik Iya betul Jadi Untuk apa Pergi ke Ke angket Dan karena itu Saya dapat Memastikan Berspekulasi Dengan keyakinan Yang lumayan Ini barang akan Layu Sebelum Berkembang Seperti itu Mas Kayak ini Kayak kerupuk deh Baik-baik Dengan masa periode ini Kan udah bulan mau Maret nih Mas Ini ada waktu Hampir 6 bulan ya Atau 7 bulan lah Menuju Oktober Masa akhir Presiden Jokowi Dodo Di Oktober 2004 Lalu Selama waktu tersebut Apakah Kalau sebagai panggung Tata negara Melihat Dalam proses tersebut Dimungkinkan Tidak bahwa Angket itu Selama prosesnya Sampai kemudian Menghasilkan rekomendasi Mas Boleh saja Boleh saja Boleh saja Berarti bisa dibuat cepat Bisa saja Bisa dibuat cepat Tetapi Saya tidak Melihat Rangka kerja Di angket itu Memungkinkan Anda menemukan Sesuatu Persis seperti Atau mirip Dengan apa yang Anda bilang Gitu tadi Why Kalau Anda bilang Tersistem Katakanlah Anda mesti Periksa Semua orang Yang Anda duga Bekerja dalam Kerangka Kemauan Presiden Artinya prosesnya Lama ya Mas Kalau melihat Di sidang DPR Bagaimana ceritanya Oke oke Lalu Rekomendasinya apa Rekomendasinya Tapi begini ya Jangan 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 Ini spekulasi Karena kalau Angket itu Anda Mesti berakhir Dan satu kesimpulan Dalam kerangka ini Saya rasa mereka akan Bilang Presiden Melakukan ini 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 Katakanlah itu Salah begitu ya Lalu Mereka Bulatin itu Kerangkakan itu Secara konklusif Dalam kerangkakan Tata negara Sebagai Presiden Melakukan perbuatan Tercela Oke Lalu atas dasar perbuatan itu Mereka akan Memakzulkan Yes Tujuannya ke sana Yang akhir-akhir Karena Anda tidak bisa Anda tidak bisa bikin lain Kalau sudah kesimpulan Kesimpulan Lalu Katakanlah nih Katakanlah ya Terjadi nih Presiden begini 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 Apa artinya Ini tercela 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 Anda tuduh Presiden tercela Nah itu barangkali Yang Jangan-jangan Itu semuka Silent target Dari Angket ini Jadi Silent targetnya Atau main target Dari ini Jangan-jangan Bukan pemilunya Tapi Presidennya Nah Kembali lagi Soal tadi Misalnya tadi Kita ini kan bicara Beranda-anda ya Oke misalnya Ternyata kemudian Yang tadi yang Mas Margarito sampaikan Kemudian rekomendasi Iya ini adalah Bagian dari TSM Dimana Presiden Sebagai Kepala Negara Kepala Pemerintahan Yang kemudian Dianggap mengorganisir Kecurangan secara TSM tersebut Lalu tadi melakukan Perbuatan tercela Lalu layak Untuk dimakzulkan Nah itu apakah Itu bisa dilakukan Seperti itu Dan memang Dari TSM tadi Nah itu dia itu Itu yang tadi Kan kita bilang Dia tidak bisa memberi Rekomendasi Coblos ulang Dan seterusnya Mengengsel ini Itu gak bisa gitu Tapi kalau Dia Angket ini berjalan Lalu dia temukan Tadi saya bilang Presiden melakukan Ini 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 Dan ini Semua Menurut mereka terbukti Apa makna ini Oh ini Perbuatan tercela Masuklah Sebagai salah satu Artikel impeach Belum terjadi impeach Iya Orang mengerti Tapi atas dasarnya itu Lalu bilang Itu tuh Satu Yang kedua Lalu terjadi Legitimasi Delegitimasi Terhadap Kemenangan Pak Prabowo Misalnya Nah Menyakut tadi Nah soal Delegitimasi Kemenangan Prabowo Apakah kemudian Misalnya Kita berandai-andai mas Setelah kemudian Misalnya DPR menyepakati Pak Dipurna Talk gitu ya Bahwa Presiden telah terbukti Melakukan perbuatan tercelah Melakukan tindakan TSM Melakukan tindakan Pemilu Sehingga Kehasil pemilu 2024 Dilegitimasi Dilegitimasi Itu mungkin Itu mungkin Mungkin mereka bilang begitu Tapi begini Sebagai orang yang belajar hukum Ada dua Legitimasi Dan legalitas Itu dua konsep yang berbeda Oh oke Ya Legitimasi Itu Politik Konsep Iya betul Legalitas Legalitas Itu ilmu hukum Seribu orang Mengatakan ini Tidak legitim Tapi hukum bilang Sah-sah Makan dalam Dalam ilmu politik Saya menunjuk Sekali lagi Pendapat Almarhum Profesor Afan Ghafar Pakar politik Dari Gajah Madan Pada waktu Perdebatan Di PAS 1 BPPR Pada waktu itu Bicara isunya adalah Pemilihan langsung Putaran kedua Pemilihan umum Putaran kedua Waktu itu Ada dua kekasan Pemilihan putaran kedua Itu Ada satu Blok yang menghendaki Tetap dipilih oleh rakyat Satu blok menghendaki Agar dipilih oleh MPR Lalu blok yang menghendaki Dipilih langsung oleh rakyat Ini mengatakan bahwa Memilih putaran kedua Yang dipilih oleh rakyat Itu jauh legitim Daripada Putaran kedua Dipilih oleh MPR Apa kata Pak Afan Ghafar Tidak begitu Konsep legitimasi Konsep legitimasi itu Kalau Anda sudah Sepekati Lalu Anda rumuskan Itu menjadi Pasal-pasal Yang sah dalam hukum Legitim Itu Konsep legitimasi Yang saya mengerti Dari Keterangan Ilmuwan Pak Afan Ghafar itu Artinya baik Mas Ini Kita Saya awam nih Mewakil masyarakat Setelah nanti misalnya Hasil Pemilu 2024 Delegitimasi Lalu kemudian Dilegalkan Nah atasnya Setelah proses delegitimasi Lalu dilegalkan ini Mas Ada proses kemudian lagi Untuk Tidak ada Oh gitu Tidak Seperti itu ya Bukan seperti itu Ini kan begini nih Mbak Tanggal 20 Maret Nanti kan KPU Akan menetapkan secara resmi Hasil rekapitulasi Dan diumumkan secara resmi Siapa menang Siapa kalah Atas dasar itu Akan mereka pergi Ke Mahkamah Konstitusi Ada waktu 3 hari Belakang gugatan Permohonan Ya permohonan Gugatan Bahas-bahas Putus Selesai Mahkamah Konstitusi Presiden terpilih Sah Anda senang atau tidak Anda suka atau tidak Anda bilang apa Sah Secara hukum Legitim secara hukum Titik Tidak ada yang lain Oke jadi Ini proses yang berbeda Berbeda Proses yang berbeda Berbeda Nah Mungkin saja pada saat Mahkamah Konstitusi Memutur situ Angket katakanlah Kalau angketnya Jadi gitu ya Angketnya belum selesai Lalu katakanlah Nanti bulan 5 atau bulan 6 Itu angket bilang Oh iya ada presiden Begini-begini Tidak serta merta Membatalkan Pendetapan KPU Oh bukan seperti itu Bukan seperti itu ya mas Oke 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 Tapi oke Bicara misalnya secara hukum Yaudah Tapi tadi kan yang saya Sampaikan mas Itu kan usaha presiden Oke baik Ini kan mungkin tadi mas Yaudah Kami tapi tetap ingin Bahwa sebagian Besar masyarakat Sama seperti kami Meyakini Bahwa Terpilihnya Prabu Subianto Dan Gibran Kabupu Mingraka Adalah hasil kecurangan Itu yang mungkin mereka Harapkan Oh iya iya Tapi Itu kan biasa Orang politik kan Biasanya Anda kan tahu sendiri Sampai dengan Pak Trump Presiden Trump Itu selesaikan Amerika Serikat itu Masih sering Sebab dibicarakan itu Wah ini Pak Trump ini Terpilih karena ada Intervensi ada permainan Dan Rusia Dan macam-macam Soalnya sudah biasa aja Gak usah terlalu dipikirin Soalnya gitu Kalau saya gitu ya Sama juga dulu kita 2014 2019 itu Kita juga mengkritik Pak Jokowi kok Dan Apakah yang Kritik-kritik itu Lalu Keabsahannya Pak Jokowi Sebagai presiden Yang ditetapkan secara hukum Itu menjadi Tidak sah Tidak juga kan Baik Jadi jadi Sudah lah Mari kita terima ini Sebagai sesuatu Ya bunga-bunga demokrasi Dinamika Dinamika Tapi bahwa Kembang-kembang Yang membuat taman itu Menjadi indah dan manis Oh baik Jadi artinya Buat Kita nih masyarakat Menyaksikan saja Ada drama-drama ini Tapi Artinya Kita Anda senang atau tidak Anda suka atau tidak Dengan semua itu Anda tidak memiliki pilihan lain Kecuali tunduk dan patuh Tanpa Anda Tunduk dan patuh Anda keluar dari sistem itu Anda dimakan oleh sistem Anda senang atau tidak Anda suka Konsekuensi sistem Konsekuensi kita Hidup berbangsa dan bernegara Berasakan rules Bukan berasakan suka-suka Oke Satu kalimat pendek mas Artinya Selama ini Maret Penetapan Lalu nanti Oktober Kita selama proses Dan ada dinamika-dinamika ini Kita akan tetap Sebagai masyarakat Akan menyaksikan nanti Presiden kita ke depan Yang dilantik Oktober 2024 Adalah Prabowo Subianto Dan Gibraltar Presiden konstitusional Presiden konstitusional Anda suka atau tidak Senang atau tidak Dengan semua luka Dalam prosesnya Semua luka dalam prosesnya Itu konsekuensi sistem Baik Anda senang atau tidak Anda suka atau tidak Tapi sebagai orang yang hidup berbangsa dan bernegara Anda dihidup dan diikat dan dituntun dengan sistem Anda mesti tunduk taat dan mengikatkan diri Menundukkan diri pada sistem itu Hanya itu cara kita Hanya itu cara kita untuk berbangsa dan berbangsa secara sehat Baik Mas Margarito Kamis Pakar Hukum Tata Negara Terima kasih sudah memberikan pencerahan Dan insight kepada kita masyarakat Terima kasih Mas Selamat sore Selamat sore